Tim gabungan telah mengamankan kotak hitam atau helikopter Basarnas yang jatuh di tebing Bukit Butak di Desa Canggal, Temanggung, Jawa Tengah. Pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan meneliti black box tersebut untuk mengetahui penyebab jatuhnya helikopter Basarnas. Petugas gabungan berhasil menemukan kotak hitam helikopter Basarnas yang jatuh di kawasan perbukitan di Desa Canggal, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, minggu malam. Direktur Operasi dan Latihan Basarnas Brigjen Teni Ivan Ahmad Rizky titus mengatakan kotak hitam tersebut akan diperiksa pihak KNKT untuk mengetahui penyebab jatuhnya helikopter. Selain mengamankan kotak hitam, petugas juga mengamankan satu karung barang pribadi milik delapan korban heli. Sementara untuk evakuasi reruntuhan heli akan dilakukan selasa besok. Untuk kokpit, voice data recorder sudah didapatkan kemarin jam 22 oleh anggota Basarnas dan sekarang disimpan untuk kita tindak lanjuti. Untuk waktu berapa lama? Untuk berapa lama kami belum bisa nyampaikan. Tentu ini adalah proses yang cukup panjang dan koordinasi dengan instansi yang terkait juga. Penyebab jatuhnya helikopter Basarnas yang menabrak bukit di Temanggung, Jawa Tengah masih menjadi tanda tanya. Berdasarkan data BMKG, cuaca di sekitar lokasi saat kejadian cukup baik untuk melakukan penerbangan. Selain itu, berdasarkan keterangan kepala Basarnas Marsma M. Shaugi, kondisi pesawat juga sangat laik terbang dan pilot juga dinilai mampu menerbangkan pesawat tersebut. Pesawat tersebut kita pantau di Basarnas Command Center di Jakarta melewati batas ketinggian minimum. Penyebabnya kita belum tahu dan tiga menit setelah itu kita melihat di Basarnas Command Center Jakarta ada yang namanya emergency locator transmitter yang ada di pesawat helik tersebut mentransmitkan sinyal di transmisi, artinya mengatakan bahwa barang ini kena benturan. Melalui penemuan kotak hitam tersebut diharapkan dapat diketahui data rekaman pembicaraan pilot dan data cuaca sebelum helikopter jatuh. Seperti diketahui, helikopter Basarnas mengalami kecelakaan di Gunung Butak, Temanggung minggu sore. Akibat kecelakaan tersebut, delapan orang yang terdiri dari empat kru dan empat tim reski Basarnas meninggal dunia. Budi Kusuma, kontributor Berita 1 Temanggung.